Hai vnet lovers balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemana Indonesia vnet archery official nah vnet lovers di video kali ini aku bakal bahas salah satu rilis dari trubal nih buat kalian yang penasaran sama rilisnya apa tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet archery official nah vnet lovers di tangan aku kali ini udah ada rilis dari trubal ya ini tuh rilis yang abyss extension flex ini tuh rilis yang tipe extension ya buat yang tanya-tanya apa sih bedanya sih rilis ini sama rilis extension rilis yang lainnya yuk aku kasih tahu jawabannya nah vnet lovers sebelum aku bahas bagian-bagian dari series ini aku tuh mau kasih tahu ke kalian ya kalau ini tuh salah satu rilis dari trubal tapi rilis yang signatur ya ini tuh signatur dari jess broadweather nah disini tuh bakal ada tanda tangan dari si jess broadweathernya ya vnet lovers nah lanjut sekarang aku bakal kasih tahu kalian tentang si rilis ini ya rilis ini tuh sama kalian bisa dipakai di tiga atau empat jari ya buat ngaturnya gimana nanti aku bakal kasih tahu kalian nah vnet lovers yang pertama aku bakal kasih tahu kalian cara kerja dari si rilis ini ya ini tuh aku udah bilang tadi ini tuh tipe rilis yang extension ya jadi cara kerjanya tuh kalian genggam ini tiga jari terus kalian kaitin si bagian hook ininya di the di di loop kalian habis itu kalian bisa tarik string kalian saat kalian udah tarik string kalian kalian pencet si thumbsnya tapi kalau kalian pencet thumbsnya doang si bau nya nggak akan rilis ya kalian harus ngasih tekanan sedikit di rilisnya baru bau kalian akan rilis nah vnet lovers yang kedua aku bakal kasih tau kalian ini tuh disini ada tuas ya kayak tuas gitu bisa kalian pencet-pencet nah ini tuh fungsinya buat apa sih vnet lovers ini tuh fungsinya buat kalian membatalkan rilis kalian ya jadi kalau kalian udah ngarik string kalian terus kalian membatalkan rilis kalian kalian tinggal pencet si tuas ini sampai bunyi klik baru kalian bisa ngelepasin string kalian tapi pelan-pelan ya ngelepasinnya jangan langsung cetak jangan langsung gitu oke nah vnet lovers aku udah ngejelasin cara kerja dari si rilis ini ya sekarang waktunya aku kasih tau kalian bagian-bagian mana aja yang bisa kalian setting yuk aku kasih tau nah vnet lovers aku bakal kasih tau kalian ya kalau kalian beli si truba abyss extension face ini kalian pasti dapetin si rilisnya gini kalian juga bakal dapetin si kuncinya kunci L nya dan kalian juga bakal dapetin ini tuh tambahan buat kalian ngubah si rilis itu jadi empat jari ya vnet lovers nah vnet lovers tadi aku udah jelasin kan ke kalian gimana cara kerja dari si rilis ini si rilis ini tuh bakal ngerilis bow kalian kalau dikasih tekanannya 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 itu disesuaikan sama LBS di bow kalian ya sekarang aku mau ngasih tau gimana cara nyeting si tekanan dirilis ini supaya sama kayak bow kalian yang pertama kalian kan dapat kunci L nya ini nih kalian harus ngebuka lock disini ya tuh kalian harus ngebuka dibuka aja locknya pakai kunci yang disini setelah si locknya kebuka kalian disini nih disini ada baut kalian bisa setting ini settingnya disini tapi kalian nggak bisa menggunakan kunci L ini ya kalian harus ngegunain kunci tambahan salah satunya ada di Bondus Gorilla Grip kalian bisa pakai itu pada saat kalian setting kalian bisa ngelihat si bar settingannya disini ya vnet lovers tuh makin naik nanti kalau kalian puter atau kalian mau turunin juga bisa sesuai dengan sesuaiin aja sama bow yang kalian pakai nah vnet lover setelah aku jelasin gimana caranya nyeting si rilis ini biar sama kayak LBS bow kalian sekarang aku bakal kasih tau kalian lagi bagian mana yang bisa disetting nah kalian tuh bisa setting Sensitive Tams nya ini ya caranya tuh kalian pakai kunci L yang dari trubal nya disini ada bagian locknya tuh ada locknya kalian bisa masukin si kuncinya ke lock ini tuh kalau udah masuk gini kalian tinggal buka aja puter ke kiri biar locknya kebuka setelah si locknya kebuka kalian bisa setting di sini nih kalian masukin lewat sini ya Hai nih nah tuh kalian tinggal puter aja ke kanan atau ke kiri sesuai sama kebutuhan kalian eh tapi kalau misalnya kalian udah setting ini kalian harus ngelok lagi bagian ininya ya vnet lovers diputer di lock lagi biar nggak kemana-mana nah vnet lover selanjutnya aku bakal kasih tau kalian cara mengatur sih tingkat kekerasan dan kelembutan Tams nya pada saat kalian pencet gini ya caranya gimana sih caranya tuh sama kayak tadi kalian harus buka locknya yang di bagian sini kalian buka aja klik gitu kebuka nanti bakal kalian bakal kalau udah keputar bakal kerasain locknya kebuka nah kalian bisa setting si bautnya tuh ada di sebelah sini ada di dalam sini caranya tuh kalian tinggal masukin lewat lubang yang ini nih Hai nah tinggal masukin lubang ini tuh kalian tinggal ininya puter aja ke kanan atau ke kiri sesuai sama kebutuhan kalian dan nggak lupa lagi aku ingetin setelah kalian setting ini kalian harus ngunci lagi bagian ininya ya harus dikunci lagi pokoknya harus dikunci lagi oke nah vnet lover selanjutnya aku bakal kasih tau kalian si bagian ininya tuh bagian jari manis sama jari tengahnya bisa kalian atur naik turunnya ya Nuh tapi ini tuh harus di atur nggak bisa pakai kunci yang ini kalian harus punya kunci tambahan contohnya aku kasih contoh misalnya dari Bondus dari Gorilla grip dari Bondus ya vnet lovers ini tuh nanti kalian bisa dinaikin bagian ininya aja atau dinaikin bagian ininya aja dan kalian bisa lihat tuh disini ada garisnya Hai nah disini ada garisnya buat kalian tahu out kalian tuh naikin sampai mana sih gitu diatur aja sesuai kenyamanan kalian ya vnet lovers nah vnet lovers tadi juga kan aku bilang ya sama kalian kalau sih merilis ini tuh bisa dipakai sama tiga jari atau empat jari kalau itu masih tiga jari ya tuh masih menggunakan tiga jari aku bakal kasih tau kalian gimana caranya ngerubah sih rilis ini jadi bisa dipakai sama empat jari yang pertama kalian harus ngebuka baut yang ada di sini cuman kalian hati-hati ya pada saat ngebukanya soalnya udah mas strupnya kecil terus nanti pada saat ininya kebuka kalian tuh bakal ada kayak gini nih apa ini namanya yang bolongan kayak gini pokoknya mah jangan sampai hilang ya vnet lovers hati-hati saat ngebukanya kalau kalian udah ngebuka bagian ininya kalian bisa sambungin ini nih tapi ini tuh bagi dua bagian ini harus kalian sambungin dulu ya nah disambungin gini dan bagian ininya kalian satuin pakai baut yang dikasih sama trubalnya nanti kalau misalnya kalian udah nyambung nih udah jadi satu gini kalian tinggal sambungin deh ke sini nah nanti jadinya gitu tuh jadi empat jari vnet lovers gitu caranya ya nah vnet lovers itu itu tadi cara kerja dan cara setting dari si trubal Abyss extension flash ini ya buat kalian yang tertarik sama trubal ini kalian bisa langsung hubungi WA online kami di sini atau kalian bisa langsung check out via e-commerce kita ada di Tokopedia Shopee dan Bukalapak ya atau kalau misalnya kalian mau lihat dulu nih produknya mau lihat langsung secara langsung kalian bisa langsung datang ke store kita yang ada di Bandung di Jakarta di BSD dan di Solo ya vnet lovers Nah buat kalian yang mau cek katalog harga produk lainnya kalian bisa langsung aja datang ke website kita di www.vinetarchery.com nah vnet lovers buat kalian yang dari tadi savok sama baju yang aku pakai ini tuh baju dari vnet jeer ya buat kalian yang mau bajunya kalian bisa langsung aja beli di vnet archery store nah vnet lovers segitu dulu video dari aku kali ini buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di tekan tombol like nya jangan lupa di komen juga dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis tapi belum subscribe yuk mending langsung di tekan tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet archery official bye bye hai hai baterog hai hai hai